Seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Geria Pesona 2, Dukung Ipik, Desa Kutoarjo, Pati, Jawa Tengah, pada Rabu. Korban yang baru melahirkan itu ditemukan dalam kondisi sedang memeluk tiga anaknya yang masih bayi dan balita. Masing-masing berusia 25 hari, 2 tahun, dan 4 tahun. Saat ditemukan, ketiga anak korban masih dalam kondisi hidup. Anaknya yang masih bayi sempat mengalami dehidrasi. Sejumlah luka dan lebam ditemukan pada beberapa bagian tubuh korban. Di antaranya, luka robek di bagian tangan dan kaki, serta lebam di bagian wajah. Menurut ketua RT setempat, korban pertama kali ditemukan oleh suaminya saat pulang kerja. Sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal. Dan posisi meninggal itu, di depannya ada bayinya. Tapi bayinya juga meninggal? Bayinya langsung saya bawa ke Suwondo. Masih hidup, cuma sudah dehidrasi berat. Karena pas saya masuk ke situ, itu sudah bau. Di muka sudah bengkak-bengkak gitu. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Suwondo Pati untuk diatopsi. Saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Maksud kita juga sedang menunggu hasil otopsi. Hingga kini, petugas dari Polres Pati masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami korban. Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah